Sama semuanya, thank you. Jadi, kita mulai dari awal lagi ya? Hmm, tergantung. 7 tahun berlalu, dan setiap hari, aku masih ingat malam ketika aku mencampakkan Ayrin begitu saja. Ya, sebenernya sih selama ini gue berusaha buat gak peduli sama kehadirannya dia. Jadi udah ketemu lagi sama Ayrin? Iya nih, akhirnya selama bertahun-tahun. Terus gimana? Udah deket lagi belum sama dia? Udah jadian lagi sih, tapi selanjutnya, ya kita ikutin haruslah gimana. Kenapa gak langsung propose aja? Hah? Udah kecepetan? Apa sekarang? Nanti itu cuma masalah waktu. Hmm, iya sih. Aku juga gak mau kehilangan dia lagi. Yaudah, kalau gitu besok aku temen dia cari cincin ya. Oh yaudah, boleh-boleh. Yaudah, aku balik dulu ya. Sampai pasien di klinik. Oke. Udah, hati-hati. James. Aku gak percaya akhirnya aku jatuh ke lebayang sama dua kali, James. Enggak, Ayrin. Dengarnya penjelasan aku dulu. No, thanks. Buat apa? Tapi ini gak seperti yang kamu lihat. James, aku gak bisa percaya lagi sama kamu. Anyway, thank you. Thank you karena kamu udah kasih tau aku siapa kamu sebenarnya, James. Dan, goodbye. Jadi kalian gimana? Kayaknya udah jelas nih gimana. Ini semua salah aku. Biar aku selesainya ini semua ya. Ini cincin yang kemarin kan? Nyah, please. Ayrin lagi marah. Jangan bikin dia tanpa marah. Percaya sama aku, James. Dari dulu, aku selalu bikin kalian berantem. Sekarang aku gak mau diem aja. Aku gak bisa lihat kalian kayak gini lagi. Seriusnya? Seriusnya? Dengerin gue dulu. Lu tau kan lo orang terakhir yang gue pengen temuin selain James. Lu salah paham. Bukan James yang bikin semua kacauan ini. Tanya. Gue yang selalu bikin kalian berantem. Selama tujuh tahun ini, James itu gak pernah bisa move on dari lu, Rin. Dia selalu dihantuin perasaan bersalah, Gere-gere kejadian malam itu. Gue dan James putus baik-baik. Makanya kita masih sahabatan sampe sekarang. Tapi sebenernya dia tuh sayang banget sama lu. Waktu lu liat gue dan James di mall, sebenernya James lagi beliin lu ini. Mungkin lu berpikir kalau James tuh mau nyakitin lu lagi. Tapi sebenernya dia belum siap ceritain tentang persahabatan gue dan dia ke lu. Karena dia takut banget kehilanganmu. Kalau emang gue yang jadi penghalang buat kalian bisa barengan, mendingan gue menjauh aja. Sekarang semua pilihan dilurin. James. Dari. Hei. 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 Kamu udah gak marah? Enggak kok. Anyway, sorry ya James. Aku sempet salah paham sama kamu. Kemarin ini hanya udah ke rumah aku. Dia jelasin semuanya ke aku. Maaf ya. Dan James, I do. I do. I do. I do. I do.